hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bu devia nah hari ini saya akan membuat tumpeng mini kekinian ini cantik banget rasanya juga sangat enak nah jika teman-teman mau usaha rumahan ini bisa banget dicoba bisa terima orderan acara-acara ulang tahun jadi untuk teman-teman simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai ya ini gampang banget cara bikinnya pokoknya ini bisa buat usaha lumayan bisa buat nambah pemasukan nah disini saya akan iris nih lagi diiris tempenya dulu ya ini saya beli Rp5.000 tapi kalau misalkan untuk apa ini bisa jadi ada 10 porsian lebih teman-teman jadi tinggal secukupnya aja dan disesuaikan ya ini akan saya goreng dulu tempenya ini kita goreng sampai benar-benar itu kering ya sampai benar-benar kecoklatan ini saya tambahkan air garam dulu satu sendok makan gitu ini kita aduk-aduk dan kita goreng itu sampai kecoklatan dan benar-benar kering ya kalau buat nasi kuning itu tempenya harus benar-benar kering jadi tuh rasanya enak banget ini kebetulan anak saya ulang tahun jadi saya bikin nasi kuning nah ini kita angkat setelah kecoklatan dan kering seperti ini dan kita tiriskan dulu disini saya sudah siapkan bumbu ada cabai rawit 5 putih atau 5 buah bawang putihnya 3 siung bawang merahnya juga sama 3 siung ada gula merah daun salam dan juga langkuas ini akan saya tumis dulu ya bawang merah dan bawang putihnya dulu ini kita tumis sampai benar-benar itu bawangnya kecoklatan gitu ya agak sedikit kering kemudian kita masukkan cabai merah langkuas gula merah dan juga daun salam ini akan saya tambahkan garam dan juga kaldu ya kaldu ayam setengah saset atau setengah saset aja nih cukup kemudian saya tambahkan air sedikit ya ini supaya gulanya itu larut ini saya tambahkan air asem ya asem jawa itu kurang lebih 2 sendokan gitu ya kemudian tambahkan penyedap rasa setengah sendok teh kurang lebih ini kita masak tuh sampai seperti ini ya benar-benar itu gulanya sudah agak mengental gitu kemudian kita masukkan tempe yang tadi sudah digoreng kita aduk-aduk ini sudah matang nanti kita matikan apinya kita sisihkan dulu dan kita siapkan untuk bahan yang lainnya ya untuk nasi kuning ini kita sisihkan dulu nah disini saya akan bikin ayam goreng ini bumbunya langsung aja ditumis teman-teman bisa lihat di layar atau nanti saya catat di deskripsi bumbunya ya biasa ada bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, sereh, dan juga langkuas ini bawang merah, bawang putihnya ada 4 siung, 3 siung ya pokoknya disesuaikan ini ayamnya saya gunakan 500 gram atau setengah kilo ya ini kita masukkan setelah bumbunya harum saya tambahkan air 600 ml ini kita masak dan tambahkan kaldu ayam 1 saset ya dan garam secukupnya kalau garam teman-teman disesuaikan aja ya pokoknya jangan terlalu asin jangan juga terlalu hambar ya terkadang orang itu sukanya kan beda-beda yang lebih suka asin nah sudah matang ya kita sisihkan dulu sekarang kita goreng setelah diangkat ya ini kita goreng sampai benar-benar kecoklatan ayamnya kurang lebih berapa menit aja udah mateng kok pokoknya kita goreng sampai kecoklatan seperti ini jika sudah seperti ini kita angkat dan kita tiriskan dulu ayamnya nanti kita siapkan lagi bahan lainnya ya jadi simak terus sampai selesai setelah ayam goreng disini saya akan bikin bumbu untuk nasi kuningnya ini ada bawang merah 3 siung bawang putihnya yang 3 siung bawang merah 4 siung ada kunyit kemudian apa namanya garam dan juga kemiri ini kita masukkan dan kita blender pokoknya kalau untuk bahan saya catat di deskripsi ya teman-teman ini kunyit sudah halus ini saya sudah siapkan beras 1 kg dan sudah saya cuci nah jika teman-teman mau menggunakan gelas bisa gunakan 4 gelas blimbing ya nah ini sekarang saya masukkan langkuasnya kemudian sereh ini 3 batang gitu daun salam lalu ada garam kaldu ayam 1 saset kemudian lada setengah sendok teh ini kita masukkan kemudian bumbu yang sudah di blender kita masukkan juga ini kita aduk-aduk dan tambahkan santan 1000 ml atau 1 liter ya ini kita aduk-aduk cuma kalau beras itu kadang beda-beda teman-teman ada yang emang suka banyak air ada yang enggak ya jadi disesuaikan berasnya juga nah ini dimasak sampai matang kita tinggalkan dulu nasinya sampai matang sekarang kita akan bikin warna telur ini saya gunakan telur puyuh yang sudah saya rebus ini saya tambahkan pewarna hijau warna biru dan juga warna merah tua ini saya gunakan air hangat ya teman-teman kemudian ini telurnya kita rendam ini nanti saya tambahkan dikit lagi airnya ya tapi ini pokoknya warnanya udah pas pokoknya sampai kerendem telurnya nanti dia berubah sendiri nah kita sisihkan dulu sekarang kita bikin hiasannya disini saya akan bikin hiasan timurnya ini tinggal di garis-garis aja seperti ini ya teman-teman untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya atas dukungannya selama ini dan supportnya semoga berkas selalu dan sehat terus ya sukses terus untuk teman-teman semua pokoknya terima kasih banyak tanpa teman-teman saya gak ada apa-apanya terima kasih banyak ya teman-teman pokoknya sehat selalu amin terima kasih banyak nah ini timurnya kita potong-potong secukupnya aja ini saya gak gunakan semua ya karena banyak nah ini jadinya seperti ini pokoknya kalau untuk timun secukupnya aja setengah kilo aja gak habis kok paling kita gunakan tiga butir gitu kemudian kita gunakan tomat tomat kita gunakan secukupnya aja empat biji atau lima biji gitu ini dibelah seperti ini kita belah menjadi enam bagian gitu ya kita bikin kembang-kembang gitu soalnya ini agak kecil jadi saya gak bisa di model-model yang macem-macem ya tinggal kita bikin kembang seperti kembang perate aja nah seperti ini kita sisihkan dulu disini saya akan bikin bumbu apa namanya mie goreng ini ada rawit bawang merah, bawang putih dan juga tomat dan juga kemiri ya ini garam secukupnya kita ulek dan kita haluskan ini ada di layar ya untuk bumbunya dan juga nanti saya tulis di deskripsi ini kita apa namanya ulek sampai halus sebelum kita masak mie-nya ini mie-nya kita masak dulu ya ini karena saya keluarga besar maksudnya ini nanti akan saya bagi-bagi juga jadi saya masaknya agak banyak nih mie-nya saya gunakan dua ya tapi kalau misalkan buat jualan teman-teman setengahnya aja itu misalkan 4 porsi atau 5 porsi cukup ini bisa jadi ada 20 porsian teman-teman untuk mie-nya 2 bungkus ini jadi kalau misalkan 1 porsi itu 10 porsi 1 bungkus cukup nah sekarang kita tumis bumbu yang untuk mie-nya ya yang tadi sudah dihaluskan kemudian ini akan saya tambahkan gula merah gula merah secukupnya aja ini saya gunakan gula aren teman-teman bisa gunakan gula jawa juga kemudian saya gunakan wortel 1 batang ini sudah saya iris-iris daun bawang 2 batang kemudian ada baso baso saya gunakan 5 buah baso kemudian kita masukkan sawi hijau atau chai sim ini kita tumis sampai agak mateng gitu ya pokoknya sampai mateng teman-teman nah sampai layuk seperti ini kita masukkan kaldu ini rasa daging kemudian kecap dan juga garam lalu kita masukkan mie-nya ya teman-teman ini kita tumis sampai matang ya tapi teman-teman cobain dulu kalau untuk rasa ya sudah asin atau belum jadi tinggal disesuaikan kalau untuk garamnya ya nah sudah matang mie-nya sekarang kita apa namanya angkat nasi kuningnya ini sudah matang teman-teman tadi kesekip ya sudah saya aduk sekarang saya siapkan apa namanya wadahnya ini saya gunakan daun ya untuk hiasan ini sih opsional aja ya teman-teman bisa gunakan bisa juga enggak ini karena saya banyak daun apa daun sing eh daun singkong daun pisang astagfirullah ini daun pisang karena banyak di pinggir rumah jadi saya tinggal petik aja lah saya hiasin gitu ini pakainya saya yang kecil teman-teman daun pisangnya jadi bukan yang besar-besar gitu nah seperti ini ini saya sudah hias semua sekarang saya menggunakan cetakan mangkok yang ukuran ini 250 nih kalau enggak salah ini 250 milik itu kita cetak seperti ini kalau untuk cetakan teman-teman bisa gunakan yang apa namanya bebas lah mau yang segitiga mau rungcing bebas tinggal disesuaikan aja tapi ini kebetulan saya adanya wadah yang seperti ini jadi tinggal dimanfaatkan aja yang ada kemudian kita tata apa namanya sayur kering tempe ini di pinggirnya ya ini kalau misalkan buat jualan ini teman-teman disesuaikan ya kalau harga bisa 15 ribu bisa juga 20 ribu bisa juga 10 ribu tinggal disesuaikan isiannya ya jadi kalau isiannya lebih banyak dan banyak macam tentunya pasti harganya juga beda nah kita tata tomatnya satu persatu ya di ujung kemudian timunnya ini juga tinggal ditata timunnya ini hasilnya cantik banget kan tuh silahkan teman-teman coba di rumah bisa buat acara ulang tahun anak-anak atau bisa juga buat usaha rumahan ini kebetulan anak saya ulang tahun jadi saya bikin aja nah pinggirnya ini saya kasih telur ya yang sudah saya iris-iris gitu selamat mencoba ya teman-teman jangan lupa nih untuk yang baru gabung selamat bergabung jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan subscribe dan juga tombol notifikasinya ya supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya dan yang terakhir ini saya tambahkan hiasan cabai irisan cabai satu batang dan juga ayam goreng terima kasih mohon maaf jika ada salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati